Bangunan disitu komplek bangunan bekas peninggalan jaman Belanda Sejak hari pertama sudah ada yang aneh disitu Pas gak sengaja ngaca itu disini udah kosong Kosong manjang gitu Hari ketiganya ada gerak pelan Rumpung saya sendirian kan Mau lari kemana juga ya gak mungkin Waduh waktu itu serem Assalamualaikum kembali lagi bersama Pelawar TV Segmen mencekam mendengar cerita Kamis malam Kali ini kita akan mendengar cerita dari sobat saya Cerita horror yang dialami Ketika dia bekerja di salah satu Pusat perbelanjaan legendaris di Indonesia Pusat perbelanjaan yang cukup tua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Vava Kebetulan saya punya pengalaman menarik Terutama di tempat kerja saya ya Kebetulan tempat kerja saya ini cukup Legendaris karena terkenal dengan toko yang paling lama Kayaknya sejawa sih Katanya dulu kalau orang bilang Sejawa paling tua disitu Bangunan disitu komplek bangunan bekas peninggalan Zaman Belanda Saya sendiri sudah bekerja disitu Sekitar lima tahun Mungkin pengalaman yang masih Saya ingat itu Tiga tahun yang lalu ya Dari sekitar tahun 2017 Waktu itu ada Keinginan buat tinggal disana Karena keadaan Jadi Teman yang Punya tanggung jawab Mempersilahkan Saya untuk tinggal disana Buat sementara Sebelum akhirnya saya ngekos kan Sejak hari pertama Sudah ada yang aneh disitu Cuma Awal sih Tidak terlalu Takut atau gimana Cuma saya pikir Efek Kelelahan mungkin Jadi kayak ada Bayangan-bayangan gitu Jadi waktu itu Sewaktu Setelah Kosing Di bangunan itu sendiri Di toko itu Saya kan cari makan Kebetulan Itu sekitar Jam 1 atau setengah 1 gitu Waktu mau naik ke Tangga utama Akses menuju tempat Saya istirahat itu Kan bangunan itu Yang lantai 1 kan Penuh kaca mas Kelilingi kaca bening gitu Jadi waktu saya Mau naik Tangga Saya lihat ke arah kanan Ke dalam toko itu Seperti ada yang Sekelebat Lari gitu Apa Lewat gitu mas Saya pikir mungkin Bayangan motor Dari Seberang jalan itu Saya cuek Saya naik ke atas Begitu sampai lantai 3 Mau ke Tempat saya istirahat itu kan Di lantai 4 Itu kebetulan tangganya Dari kayu Dan ada Di tangga itu Juga ada Pegangan tangan Kayak pager gitu mas Samping Biasanya Ya Begitu Puter Mau naik Pegangan Pager itu Disini tuh Kayak Disentuh gitu mas Dicolek Dicolek Bener Dicolek Terus Apa Saya kira gitu Kan saya pakai jaket Kirain Mungkin Kain lah Kain jaket Ketarik gitu Mungkin ya Cuek aja Terus Begitu Habis makan Tidur seperti terbiasa Besoknya Bangun itu Kok Berat Tangan ini Kayak Pegel gitu mas Pas Nggak sengaja Nggak coi Disini udah kosong Gosong manjang gitu Kayak Memar gitu Pas di tempat Yang kecolek itu Rasanya kayak Kebas gimana gitu Kayak Pegel Kenapa Terus Kata Tanya teman Mungkin Kecapean mungkin Ya udahlah Cuek Setelah Itu hari kedua Nggak ada gangguan Malamnya Hari ketiganya Ada Waktu itu Apa ya Juga Sudah closing Kebetulan Teman kerja Tapi beda divisi Ya Beda divisi Nemenin saya Bermalam disitu Kebetulan juga Ada Game yang bisa kita Mainin bersama gitu Main pass Tiga orang waktu itu Ada saya Teman saya Angga sama Teman saya Satunya lagi Itu mas Adi Yang mainkan Waktu itu Saya sama mas Adi Angga di tengah-tengah Memang gitu Nonton Mungkin sekitar Jam Setengah dua Atau jam Duaan gitu ya Itu Kita pas lagi Di tengah-tengah Main pass Itu kayak Kan dibawa Kan dibawa kita itu Tempat akses orang Jalan menuju Tempat kerja saya mas Tempat kita istirahat itu Terus Kita lagi asik-asik main pass Ada orang manggil Teman saya yang di tengah ini Dipanggil Namanya kan Angga Engga Engga Kan Otomatis saya refleks Manggil teman saya Apa Nyolek teman saya Engga Dipanggil Kita gak nyodor waktu itu Waktu awal Begitu Angga Berdiri Terus keluar Terus Lihat di Kan di depan Rantai tingisi itu Depannya kan bolong Bisa lihat Ke bawah mas Waktu itu Dia lihat ke bawah gini Terus Sambil diem Lama Sambil Apa Mungkin mikir Kayaknya Kayaknya Terus dia Balik arah Masuk Terus ngomong gini Angga Mas Sampai gak Keling ruang Loh Kenapa enggak Mbak Iin kan Hari ini libur Sontak kita Apa Sadar semua kan Oh iya Terus siapa Kebetulan Mas Adi saya tanyain Mas Adi denger gak Dengar mas Persis suaranya Iin kan Iya Terus siapa ya Yaudah saya tidur Kita Putuskan buat Sudah ini tuh Main pes Kita tidur Kita paksa tidur Gimana caranya Alhamdulillah Malam itu Tanpa gangguan Suaranya mirip Temen saya yang satunya Divisi satunya Itu dengarnya jelas Jelas sekali Kita bertiga tuh tau Dan Angga pun Saya tanyain Jelas gak Gak itu suaranya Siapa Iya Kayak suaranya Mbak Iin Bilangnya gitu Akhirnya kita tidur Berjalan Seperti biasa Gak ada Gak ada gangguan Hari keempat pun Juga sama kan Hari kelima Normal Hari ketujuh Mas Hari ketujuhnya itu Tinggal saya aja Kebetulan saya Gak bisa tidur Setelah closing Terus saya Putuskan buat Nyantai-nyantai Dululah Kebetulan di ruang itu kan Ada cendela Cendela itu Ngadamnya ke arah Atap Bangunan sebelah Saya duduk di Teras Ruangan itu Lagi enak-enak Gitaran Mas Seperti itu Mungkin Sekitar Berapa Jam satuan Mungkin Jam satu Atau setengah dua Kan depan Lurus pintu Ruangan yang saya Tempati itu Dilurusnya itu Ada lorong Menuju ruang Operator Mas Disitu Jalan ke lorong Itu udah gelap Kecuali Yang ada Pencahayaannya itu Di dalam Operator sendiri Mungkin ada Lampu-lampu kecil Kayak Lampu LED Dari mesin Operator sendiri Jadi kalau malam Agak terang Dikit Lagi Enak-enak Gitaran Dari ruangan Situ Pintunya Bunyi Mas Kayak Seperti ada Yang mainin Gitu Saya sudah Kan main Gitar Saya penasaran Saya lihat Mungkin ada Angin Atau apa Begitu Saya Apa Saya Lihat Ke arah Lorong operator Itu Saya berani Beraniin Kan Kok kayaknya Gak ada apa-apa Tapi posisi pintunya Itu kayak Habis dipegang Orang terus dilepas Gerak Pelan Rubung Saya sendirian Kan Mau lari kemana Juga Ya gak mungkin Akhirnya Saya kembali Ke Dalam ruangan Saya tutup pintu ruangan Saya paksa tidur Gimana pun caranya Pokoknya Saya harus tidur Kayak Dibikin Gak nyaman Gitu Mas Disitu Mas Saya paksa tidur Mungkin Sampai Jam Berapa ya Pokok sebelum Kiroa subuh Mungkin Mas Itu Saya masih Melek Gak susah tidur Lanjut lagi Dari arah Situ Mas Suaranya Meskipun Pintunya Saya tutup Itu Kedengeran Suaranya Samar-samar Kayak ada orang suara Ketawa Ketawa Genit Dan itu Lama Mas Gak berani Saya gak berani Ngintip Kalau dibilang Angin Disitu Sumber anginnya Dari ruangan Saya Karena ada Cendela Kalau dari ruangan Dari ruangan Operator sendiri Kedap 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 Udara Jadi Kayaknya Gak mungkin Ada Angin Dari arah Sana Lewat Dari Celah Pintu Saya Berani Tidur Sambil Nunggu Kiroa Airnya Hilang Sore Bisa Tidur Lanjut Ke hari Ketelapan Itu Normal Hari Kesembilan Waktu itu Sos Saya makan Jadinya Habis Makan Kebetulan Di ruangan Itu Kamar mandi Saya Nyuci Piring Sama Sendok Disitu Laki Enak Nyuci Piring Itu Kayak Ada Orang Jalan Menuju Ruangan Saya Lewat Tangga Padahal Kan Jam Itu Sudah Melewati Jam Satu Waktu Itu Saya Tunggu Sambil Nyuci Piring Ini Sambil Lihat Ke Arah Pintu Ruangan Saya Itu Suaranya Terus Kayak Semakin Dekat Semakin Dekat Semakin Dekat Begitu Hilang Kok Nggak Ada Orang Gitu Kan Taruh Piring Sama Sendok Saya Perani Nekat Lihat Ke Arah Tangga Nggak Ada Orang Padahal Tadi Suara Yang Jelaskan Tangganya Dari Kayu Kalau Orang Jalan Di Itu Kan Jelas Apalagi Pake Sepatu Aduh Kok Serem Saya Bilang Itu Sudah Saya Kayak Mau Nerusin Nyuci Piring Kayak Dan Udah Nggak Niat Sama Udah Takut Kan Terus Setelah Itu Udah Saya Tidur Saya Tinggal Tidur Saya Paksa Tidur Seperti Biasanya Saya Paksa Tidur Pake Tutup Selimut Pake Jaket Saya Dobelin Mungkin Sekitar Jam Tiga Mau Kiroat Subuh Itu Ada Gangguan Lagi Mas Kebetulan Di Depan Ruangan Yang Saya Tempat Itu Di Depan Seberangnya Situ Ada Sebelah Kanan Sini Ada Kantor Tuku Ofisnya Tuku Yang Saya Apa Tempat Saya Kerja Itu Bangunan Itu Disitu Ada Suara Orang Nangis Cewek Waktu Itu Terus Yang Dari Arah Lorong Operator Barengan Waktu Itu Mas Dari Operator Itu Suara Orang Ketawanya Ada Lagi Yang Tambahan Satu Lagi Itu Dari Atop Padahal Di Atep Itu Aksesnya Kan Menuju Atep Itu Harus Ngelewati Ruangan Saya Dulu Ada Tangga Memang Di Atas Itu Kayak ada Orang Jalan Mas Mas Waduh Waktu Itu Serem Kejadian Langsung Bareng Kayak Kayak Gimana Diteror Gitu Mas Mau Lari Juga Gimana Mas Akhirnya Betah Betah Suara Itu Cukup Lama Hampir 15 Menit Sekitar 15 Menit Terus Ada Kiroa Subuh Sudah Perlahan Menghilang Suaranya Bisa Tidur Saya Bisa Tidur Hari Besoknya Besoknya Berlanjut Ke Hari Kedua Belas Itu Mungkin Waktu Itu Saya Tidur Di Itu Karena Apa Namanya Di Tempat Kerja Saya Sendiri Itu Ada Kegiatan Kayak Outbound Wisata Satu Kerjaan Di Tempat Kerja Saya Ke Suatu Tempat Wisata Alam Di Malang Sini Teror Yang Saya Alami Ini Berlanjut Ke Hari Dimana Saya Outbound Sama Rakan Rakan Kerja Saya